Hai yang di muka itu buku yang bagus ya nggak beli atas bisa tidur bisa tidur inilah penampilan dari kami perada Desa mulia sari dengan tema Bawi Sregi menurut Dabitri hai hai Terima kasih telah menonton! Menceritakan tentang seorang raja raksasa bernama Jalen Srenggi Atau di Bali dikenal sebagai Bawi Srenggi yang ingin mempersunting Dewi Sri Namun ia ditolak karena Dewi Sri telah bersuami dengan Dewa Wisnu Rupanya Bawi Srenggi ini memiliki seorang saudara yang bernama Guduk Pasu Mereka berdua sama-sama memiliki keinginan untuk mempersunting Dewi Sri Mengetahui bahwa mereka berdua memiliki niat yang sama Pada akhirnya memutuskan untuk beradu kesaktian Dan memilih siapa yang nantinya akan mempersunting Dewi Sri Terima kasih telah menonton! Akulah Bawi Srenggi Sang penguasa surga yang tak bisa ditandini Dewi Sri adalah tujuanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku, Guduh Pasir, saudara dari Bawi Serenggi. Aku mencari seorang Dewi. Dari sinilah cerita sebenarnya akan dimulai. Saudaraku Bawi Serenggi, aku tahu yang ada di hatimu, maka apa yang endah kau lakukan, aku pun akan melakukannya. Aku ucap si Guduh Pasir dengan sombongnya. Iya, saudaraku. Namun Dewi Seri hanya seorang diri. Sedangkan yang menginginkannya adalah kita berdua. Jadi bagaimana menurutmu? Pertanyaan Bawi Serenggi tersebut membuat Guduh Pasir merasa tertantang untuk mengalahkan saudaranya itu. Kemudian Guduh Pasir berkata, Untuk mempersunting Dewi Seri di antara kita berdua, maka aku menyarankan kepadamu, wahai saudaraku, untuk kita bertarung kesaktian. Yang mati akan dilupakan. Dan yang bertahan akan dapat mempersunting Dewi Seri nantinya. Bawi Seri sedikit terkejut mendengar perkataan Guduh Pasir. Setelah berpikir, dia menarik nafas dan mengatakan, Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka engkau lah yang harus mati! Bawi Seri Kau ini enggak mati Seranu ya! Apakah, aku sedikit! Kau sedikit, Tidak, pakai sumpah... Tidak, Ender. Tidak, enggak ngerti. Tidak, jangan lupa, jangan lupa. Hati-hati tidak, jangan lupa. Tidak, jangan lupa. Di telanan! Di telanan! Dih! Tidak, jangan lupa, jangan lupa. dari pertarungan tersebut tak ada yang terkalahkan karena mereka berdua memiliki kekuatan yang setara di tengah pertarungan mereka terdengar suara yang membuat mereka berhenti bertarung dengarlah Dewi Sri telah turun ke bumi bersama kakaknya untuk menyejatarakan rakyat di sana dan rupanya suara tersebut adalah Dewa Siwa yang mengatakan keberadaan Dewi Sri setelah mereka mendengar suara tersebut mereka pun bergegas turun ke bumi dan mencari Dewi Sri bawis renggi menuju barat laut dan guduk pasu menuju timur laut selamat menikmati di sana bawis renggi menemukan serumpun bambu kuning ia memiliki suatu firasat akan itu ketika ia sedang mencari dengan menebas bambu-bambu itu terdengarlah suara yang berkata wahai bawis renggi memang benar Dewi Sri telah turun ke bumi di timur laut adanya ketika kau bertemu cukung tanah disanalah Dewi Sri berada tak pikir lama bawis renggi langsung menuju tempat yang dikatakan suara tersebut kemudian sampailah ia di sebuah sawah di kerajaan Medang Kemulai bawis renggi yang tak sabaran itu pun langsung merusak sawah milik masyarakat di sana demi menemukan Dewi Sri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati usahanya tersebut tidak sia-sia Dewi Sri tahu akan hal tersebut Dewi Sri murka dan datang untuk berbicara pada bawis renggi dengan kegandaan tersebut atau kecilnya kaya 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 wuuh 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 W1 wuuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wahai pujaan hatiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwi seringgi sangat marah merasa seluruh usahanya tak dihargai sudah tak terlintas lagi dalam benaknya untuk menikahi Dewi Sri tunggulah 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 pembalasanku ayi Dewi aku pawis seringgi akan merusak menghancurkan dan membunuh semua yang ada di beda kemulah menikmati menikmati kepadanya Raja 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 Medang Kemulan Sri Aji pengubuhan datang untuk melawan bawis Raja Medang Kemulan ini aku aku mau gini lihat kada Aryan terana dibabi haji Upsu Anu Upsu Anu Bawih senggi yang sempat terkalahkan oleh Sri Aji menjadi semakin murka dan merupakan wujudnya menjadi raksasa. Terkejut dan merasa tak mampu menandingi Bawih senggi dalam wujud tersebut dan memilih untuk melarikan diri. Bawih senggi yang telah berwujud raksasapun, memanggil saudaranya yang juga berada di timur laut. Wahai saudaraku, guduk pasu, datanglah dan mari bersama hancurkan kerajaan yang dipenuhi oleh orang-orang yang takut mengarikai ini. Oh my God, perintik oleh karakun. Hei saudaraku, rupanya kau telah lebih dahulu menemukannya. Iya, tuntunlah aku, dimanakah kita harus membuat kerusakan. Ucap si guduk pasu dengan senangnya. Kemudian mereka pun menuju kerajaan Medang Kemulan. Namun, saat sampai di sana, mereka malah melihat masyarakat Medang Kemulan yang sedang melakukan niatnya. Kemarahan Bawih senggi pun meredah. Lalu, mereka berdua mengurungkan niat untuk mancurkan kerajaan tersebut dan memilih untuk pergi. Sebelum pergi, Bawih senggi mengatakan sebuah kutukan. Dengarlah, bila ada di sebuah tempat, muncul serangga ulat lulut. Itulah tanda bahwa aku dan saudaraku akan datang. Maka, hingga sekarang, para masyarakat, khususnya para petani, yang selalu diganggu dengan hama seperti ulat lulut, serangga, dan hama lainnya. Sebagai masyarakat hindu, wajib melaksanakan upacara pencaruan. Dan upacara yang biasa kita lakukan setiap tahunnya, yaitu Nanglo Merana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian penampilan dari kami, Peradah Desa Mulyasari. Semoga para penonton sekalian dapat teribur dengan penampilan kami. Akhir kata, kami tutup dengan Pramu Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi Om. Selamat menonton! Selamat menonton! Itulah tadi penampilan dari Desa Mulyasari. Oke, sekedar informasi untuk seluruh pengunjung yang berada di labangan, jika Anda harus, untuk menerahaga Anda silahkan berhubungan dengan penitia, karena ada door price, dengan membeli akua harga Rp. 5.000, Anda akan mendapatkan satu buah kupon yang akan...